Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita wali ta'lim kita dengan membaca umur Al-Quran Al-Fatiha Mari kita lanjutkan ta'lim kita pembahasan kitab Nazum Al-Fatiha ibn Malik Seperti biasa kita baca Nazum dulu Nazum yang kita baca Nazum ke 17 17 sampai 32 Bismillahirrahmanirrahim Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kafliqorin usila Wa mu'rabul asma'i maqad salima Min syabahil harfi ka'ardin wa suma Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya Wa a'rabu mu'zari'an inariya minun tawqidin mubasyirin wa minuni inasin kayaruna manfutin Wa ulu harfin mustahikun lilbina Wa al-aslu fi'l-mabniyi ayyusakana Wa min hudhu fa'kin wadhu kasrin wadhum ha'ina amsi haysu wa sakinukam Wa ruf'a wa'l-nas ba'ja'alan i'robal ismin wa fi'lin nahbulan ahaba Wa ismu qad khusisah Biljarikama qad khusisal fi'lubi'an yan jazima Farf'a'bidham min wansiban fadhan wajur Kasran qadzikrullahi ahdahu yasur Wa zimbi taskinin wa wairu madhukir Ya nubunah huja'ahu bani namir Wa ruf'a'bidham min wansiban nabil alif Wa jirul biya'in ma minal asma'asiq min zaka'yu'in sohbatan abana Wa ruf'in minhul minhubana Abun ahun hamun kazaqa wahanu Wa naqsu fi'hadha al-akhiri aqsanu Wa fi'abin wa talihi yanduru Wa qasruha min naqsihin na ashharu Wa syatudha al-i'rabi ayyudhukta lalilya kaja'aku Wa jirul biya'in alifir fa'il Sanna wa qila'idha bimutmarin mudha'fan usila Mari kita lanjutkan Sekarang Nasong ke 242 Nasong ke 242 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pengganti dari fa'il Fa'ilnya diganti oleh maf'ul bih Nama lainnya adalah naibul fa'il An naibu anil fa'ili atau naibul fa'il Pengganti fa'il Jadi kita sekarang membahas tentang naibul fa'il Ya nubu mengganti Apa yang mengganti Maf'ulun bihi maf'ul bih Maf'ul bih itu mengganti Anfa'ili dari fa'il Asalnya anfa'ilin Karena nasong anfa'ili Anfa'ili dari fa'il Maf'ul bih itu mengganti dari fa'il Fima di dalam apa-apa Lahu yang dimiliki oleh fa'il Fima di dalam apa-apa Lahu yang dimiliki oleh fa'il Fa'il dibaca rofa Naibul fa'il rofa Fa'il jatuh setelah fi'il Naibul fa'il jatuh setelah fi'il Dan seterusnya Hukum-hukum fa'il Berlaku pada hukum naibul fa'il Itu namanya Ma'lahu Fima'lahu Di dalam apa-apa yang dimiliki oleh fa'il Kanila Kanila Khoiru na'ilin Seperti kalimat Seperti kalimat Nila Khoiru na'ilin Kalimat yang berbunyi Nila Khoiru na'ilin Nila diperoleh Apa yang diperoleh? Khoiru na'ilin Sebagus-bagusnya pemberian Paling bagusnya pemberian itu diperoleh Paling bagusnya pemberian itu diperoleh Kita bahas dulu Nila Khoiru na'ilin Nila Khoiru na'ilin Khoiru na'ilin Paling bagusnya pemberian itu diperoleh Paling bagusnya pemberian itu diperoleh Ini namanya Mabuni majhul Majhul itu tidak diketahui Apa yang tidak diketahui? Pelakunya Fa'ilnya Maka fi'ilnya namanya Mabuni majhul Lawannya majhul adalah maklum Nala Mengperoleh Karena ini maklum Mabuni maklum Diketahui pelakunya Berarti harus dikasih Fa'il Misalkan Zaidun Nah Zaidun ini Fa'il Ini adalah Fa'il Lalu Zaid memperoleh Khoiru na'ilin Nah begini Zaid memperoleh Paling bagusnya Pemberian Pemberian yang paling bagus Berarti ini Maf'ul bih Maf'ul bih ini Menduduki Kedudukan Fa'il Menjadi Na'ibul Fa'il Yang semula nasot Khoiru nasot Karena menduduki kedudukan Fa'il Yang dimiliki Fa'il Dimiliki juga oleh Na'ibul Fa'il Yaitu Ro'fa Jatuh setelah fi'il Jatuh setelah fi'il Dan lain-lain Ya jadi Termasuk diantaranya Muzakar muhannasya Jadi yang berkaitan dengan Fa'il Juga harus sama dimiliki oleh Na'ibul Fa'il Diantaranya Ro'fa Yang semula Khoiru makhul Menjadi Khoiru na'ilin Ini Mabdi majhul Berarti artinya Di Diperoleh Apa yang diperoleh Khoiru na'ilin Pemberian yang paling bagus Zaid memperoleh Pemberian yang paling bagus Mabdi maklum Berarti makhluk itu Diketahui Apa yang diketahui Pelakunya Fa'ilnya Jadi Zaid memperoleh Pemberian yang paling bagus Ya begitu kurang lebih Tentang Na'ibul Fa'il Jadi Na'ibul Fa'il adalah Pengganti Fa'il Fa'awwal Al Fi'li Udmum Udmuman Dari kata Udmumam dulu Jadi dibaca Fadmuman Maka Sungguh Dommahkanlah Jadi begitu Fa' Lalu Udmuman Fadmuman Maka Dommahkanlah Apa yang didommahkan Maaf ulbihnya Awal Al Fi'li Awal Fi'il Awal Fi'il Berarti huruf pertama Fi'il Dommahkanlah Awal Fi'il Wat Tasil Bil Akhirik Sir Ini asalnya Waksir Dan Kasrohkanlah Al Muttasila Bil Akhiri Huruf yang bersambung dengan huruf terakhir Al Muttasila huruf yang bersambung Bil Akhiri dengan huruf yang terakhir Iksir Kasrohkanlah FiLE Fimudi Yin Di Dalam Fi'il Madhi Fi Mutyyin Di Dalam Fi'il Madhi Jadi Si Di Dalam Fi'il Madhi Adalah Dommahkanlah Huruf yang pertama dans kasrohkan Huruf yang bersambung dengan huruf terakhir Dommahkanlah huruf pertama nama kasrohkanlah huruf sebelum akhir kalau itu fiil madi kawusil seperti kata wusila jadi wusila itu asalnya wasola wasola itu mabni maklum wasola sampai wusila disampaikan kawusila seperti berarti lafaz wusila jadi wusila itu adalah mabni majhul wusila wawunya didomah huruf sebelum akhirnya sod huruf sebelumnya ya sod sodnya dikasroh berarti wusila itu adalah mabni majhul yang setelah itu adalah naibul fa'il dan bukan fa'il jadi naibul fa'il jatuh setelah fiil yang mabni majhul jadi fiilnya mabni majhul baru naibul fa'il fiilnya maklum maka bukan naibul fa'il tetapi fa'il ya jadi fiil madi cara memajhulkannya adalah dari kata wasola wasola menjadi wusila wusila domahkan huruf pertama kasrohkan huruf sebelum akhir selanjutnya waj'al hu' waj'al hu' dan jadikanlah hu'nya kembali ke al-muttasil bil-akhiri ya dan jadikanlah huruf sebelum akhir min mudori in dari fiil mudori munfatihan dibaca fatha munfatihan dibaca fatha jadikanlah huruf sebelum akhir huruf yang bersambung dengan yang terakhir dari fiil mudori dibaca fatha ka yantahi seperti lafaz yantahi al-makulu kita baca yang tepat al-makuli al-makuli jadi kita ganti al-makuli fihi yuntaha al-makuli yang di yang diucapkan fihi di dalam kata yantahi yuntaha lafaz yuntaha contohnya yantahi menjadi yuntaha yantahi itu artinya menuju menuju sekarang fiil mudori yantahi 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 kemudian menjadi yun yuntaha domahkan huruf awalnya yang tadinya yang tadinya yak menjadi yuk ini tetap sukun ini tetap ta huruf sebelum akhirnya fatha kan ha yuntaha yuntaha yantahi yantahi yuntaha nah ini menyesuaikan tadinya yak menjadi alif layinah yuntaha jadi untuk fiil mudori huruf pertama didomahkan huruf sebelum akhir didomahkan huruf sebelum akhir dibaca fatha yuntaha ya untuk mudahnya kita pakai misalkan katanasoro ini kan udah muka nasoro menjadi lusiro lusiro yang suruk yang suruk menjadi yunsoro yunsoro menolong menolong ditolong telah menolong telah ditolong sedang menolong sedang ditolong domah domah fatha domah kasrot ya mudah-mudahan bisa dipahami sebetulnya ini kan pengulangan-pengulangan nanti yang susahnya berikutnya yang awal-awal itu mudah saya ulang waj waj alhu jadikanlah huruf sebelum akhir min mudori dari fiil mudori munfatihan dibaca fatha kayantahi seperti lafad yantahi al makuli yang dibaca fihi di dalam kata yantahi yuntaha lafad yuntaha dari yantahi menjadi yuntaha menuju menjadi dituju wasania wasania dan yang kedua wasania yang dan yang kedua atali yang mendampingi ta'al mutawa'ah ta'al mutawa'ah ta'al mutawa'ah ta'al mutawa'ah ta'al mutawa'ah kal'awwali seperti yang pertama kal'awwali seperti yang pertama ij'alhu ij'alhu jadikanlah huruf yang kedua itu ij'alhu jadikanlah huruf yang kedua itu ij'alhu maksudnya kal'awwali seperti yang pertama saya ulang wasani kepada wasania dan kepada yang kedua atali yang mendampingi ta'al mutawa'ah ta'al mutawa'ah ij'alhu jadikanlah dia jadikanlah asani huruf yang kedua itu kal'awwali seperti yang pertama bila munaza'ah bila munaza'atin tanpa perbedaan pendapat tanpa khilaf tanpa perbedaan pendapat ulama' nahbu'ah tak mutawa'ah padah roja tadah roja tadah roja tadah roja ini tak nyali'l mutawa'ah kemudian tadah roja ini ini ada huruf kedua dal nah ini dalamnya diapakan kal'awwali seperti yang pertama berarti tuduh rija tuduh rija ini tuduh rija jadi jadikanlah huruf yang kedua setelah tak mutawa'ah jadi tadah roja menjadi tuduh rija tadah roja jadi tuduh rija nah ini huruf yang kedua kal'awwali seperti yang pertama yaitu dibaca dongmah juga nah begitu tadah roja menjadi tuduh rija bila khilaf tanpa bila munaza'ah artinya bila khilaf tanpa perbedaan pendapat para ulama'ah saya ulang wassaniya yang kedua atali yang me mem yang yang membarengi ta'al mutawa'ah tak mutawa'ah ij'alhu jadikanlah dia jadikanlah huruf yang kedua itu kal'awwali ini seperti yang pertama bila munaza'ah tanpa perbedaan pendapat kita lima saja selanjutnya ij'alan 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 nahu sungguh jadikanlah dia maksudnya jadikanlah dia dia yang ketiga itu dia yang ketiga itu kastuhli seperti lafat ustuhli ustuhli kita tulis dulu ustuhlinya kata ustuhli 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 kita berubah jadi maklum istahlah ustah-la ustah-la huruf yang ketiga as-salisa ini huruf yang ketiga Setelah hamzah wasol Ini hamzah wasol Berarti kalau ada wa Bukan wa istahla Tapi was tahla Ini namanya hamzah wasol Berarti ini Ini hamzah wasol Satu, dua, tiga Huruf yang ketiganya Setelah fi'il itu ada hamzah wasolnya Maka Kal awali seperti yang pertama Jadi us tu li Nah ini dibaca Seperti ini yang pertama Jadi us tu li Artinya Meminta kenikmatan Meminta kenikmatan Us tu li Meminta kenikmatan Diminta kenikmatan Meminta kenikmatan Diminta kenikmatan Jadi us tu li Jadi ini Ini hamzah wasol Berarti kalau ada wa Was tu li Was tu li Saya ulang Wasalisa Dan huruf yang ketiga Yang fi'il itu Baca domah Karena Huruf yang pertama domah Maka huruf yang ketiga Juga domah Demikian pembahasan Kitab Al-Fiahib Malik Kali ini Kali ini Kali ini Mula Man